Intro Ya nih teman-teman gimana dong udah mencoba banyak hal dalam mengajar Tapi kayaknya masih mentok juga, kayaknya udah kurang kreatif deh Kayaknya gue perlu nanya-nanya deh untuk ke teman-teman atau ke siapa gitu ya Ah, kebetulan ada Kak Manto disini mungkin bisa nanya sama Kak Manto kali ya Kak Manto Hai Tolongin dong Kak Manto Ngevlog nih Iya nih ceritanya lagi ngevlog sambil mau nanya-nanya gitu ke teman-teman Nanya apaan? Cara mengajar kreatif yang lebih kreatif lagi soalnya udah mentok nih Kak Gimana Kak? Ngevlog dulu vlognya Oh gitu Kita ngobrol Siap Aduh Ada tips apa nih dari Kak Manto kira-kira nih Dapat ide yang brilian Kak? Iya Mantap Nah kira-kira boleh dong Kak Share dong apa kira-kira nih yang tips yang menarik Zaman sekarang kan anak-anak punya handphone Iya Bawa handphone juga kadang-kadang ke sekolah minggu Eh kalau mereka punya data manfaatkan Contohnya kalau kita memimpin pujian nih Lalu kita bingung gak ada pemain musik Kita busuk anak-anak search youtube Youtube Kita tentukan lagunya Yuk kita hari ini mau nyanyi lagu baru ada di youtube Buka hp-nya Search youtube Misalkan kita nyanyi When Jesus Say Yes Anak-anak search dapet barang-barang kliknya ya Tiga, dua, satu, klik, klik Nyanyi bareng-bareng When Jesus Say Yes Nobody Can Say No 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 Eh Tapi kasian juga sih temen-temen anak-anak yang gak punya data Kakabang Gak punya data Gak mau handphone Iya gak punya handphone Tapi kan guru berbagi Gitu gitu Tips yang kedua nih Kita bisa gunakan handphone ini Menjadi alat untuk syuting Jadi ada anak yang berperan sebagai wartawan Ada anak yang berperan sebagai kameramen Tapi syaratnya nih ya Wartawannya itu anak-anaknya kameramen atau wartawan Harus baca ayatnya dulu Misalkan kita mau bahas kejadian satu, dua, dan tiga Anak baca setelah itu mereka bertanya seputar itu dan gurunya menjadi narasumbernya Anak-anak belajar juga belajar Nanti minggu depan akan datang mereka seorang wartawan Kita narasumbernya akan tanya tuh contohnya seperti ini nih Kamanto, Kamanto Kamanto, yang diciptakan sama Tuhan di hari ketujuh apakah? Hari ketujuh Tuhan istirahat Oh gak menciptakan apa-apa? Iya Tuhan tahu kita butuh istirahat Makanya istirahat juga Tuhan Oh gitu Kamanto, itu pelangi? Hari apa dong pelangi? Pelangi itu Tuhan ciptakan kapan ya? Itu ketika peristiwa Nuh sayang Ketika hujan, lalu datang pelangi itu perjadian Tuhan dengan Nuh Tidak ada di hari penciptaan Tapi ada gak ya? Aku juga bingung, aku juga gak jelas Tapi kalau bintang-bintang, bintang-bintang mana? Ah, bintang-bintang Cakrawala itu Tuhan jiptakan di hari yang keempat Wow, oke Bener gak? Iya, iya Serius? Kalian baca gak? Baca dong Nah, kalau kalian gak baca, kalian salah Narasumber salah, salah semua dong Makanya, kalian baca, saya juga baca Supaya semuanya benar Siap, Kak Siap, Kak Kamaramennya, dia suruh edit tuh Minggu depan, presentasikan Pasti keren Terus yang ketiga nih, Kak Kita bisa belajar, anak-anak kita ajarkan bagaimana caranya mereview Nonton superbook kisah Abraham, misalkan Direview tuh sama anak-anak Bahkan gak jarang anak-anak sadar ketika mereview Oh, aku ternyata gak seperti Abraham Ya, seperti mengulang lagi soalnya, Kak Betul Sambil nge-vlog Nge-vlog gini mereview, guys Guys, aku mereview hari ini firman Tuhan lho Biasa Anak aja sama sekarang suka seperti itu kan Itu ide kekinian, Kak Boleh, boleh Berarti dengan menggunakan teknologi Kita bisa mengejar anak-anak juga ya Ya, jangan haramkan teknologi Tapi bagaimana kita meng-create-nya Supaya teknologi menjadi sahabat kita untuk mengajar Betul Jadi, selamat menjadi guru yang kreatif Mengajar dan menggunakan teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya